Di dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-17 tercatat doa Tuhan Yesus kepada Sang Bapanya. Biasanya ayat-ayat seperti ini bahwa Yesus berdoa dijadikan dasar oleh sebagian orang yang tidak percaya bahwa itu membuktikan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Karena jikalau dia Tuhan, jikalau dia Allah, lalu mengapa dia harus berdoa dan kepada siapa dia berdoa. Tetapi itu bukan menjadi persoalan bagi iman Kristen. Mengapa? Karena iman Kristen percaya Allah teritunggal Bapak, anak, dan roh kudus. Dan karenanya Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapanya. Dan kalau kita bertanya lagi mengapa Yesus berdoa? Bukankah dia Tuhan, dia Allah sendiri? Ya benar dia Allah Tuhan dan Allah. Tetapi pada waktu itu dia sedang menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Bapak. Bukan sebagai Tuhan, sebagai Allah, tetapi sebagai seorang manusia. Dan yang menarik adalah di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, doa itu Yesus mengatakan, Ya Bapak, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan kata-kata Yesus ini. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu berarti bahwa Yesus sudah mempunyai kemuliaan sebelum dunia ada. Kalau Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada, Yesus harus sudah berada sebelum dunia ada. Dengan kata lain, dia lebih tua dari dunia ini. Pertanyaan kita adalah, jikalau Yesus bukan Tuhan atau bukan Allah, lalu siapakah dia? Jikalau dia hanyalah seorang malaikat, malaikat mana yang lebih tua dari dunia? Jikalau dia hanyalah seorang Nabi, Nabi mana lebih tua dari dunia? Jikalau dia hanya seorang guru moral, guru moral mana yang lebih tua dari dunia? Tidak bisa, tidak. Jikalau dia lebih tua dari dunia ini, maka dia sesungguhnya adalah Allah sendiri. Fakta bahwa dia berdoa itu hanya menunjukkan kemanusiaannya. Tapi isi doanya yang menunjukkan bahwa dia lebih tua dari dunia ini atau dia sudah punya kemuliaan sebelum dunia ini dijadikan. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan sendiri. Ini adalah fakta atau ini adalah ayat yang sangat kuat bagi kita. Dan karenanya kita percaya Yesus Tuhan dan Allah dan tidak usah percaya dengan omongan-omongan orang yang tidak mengerti Alkitab dengan benar. Berbahagialah setiap saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Haleluya.